Guna menjaga kelestarian satwa endemik Papua yang dilindungi, Pertamina Patra Niaga Regional Papua-Maluku menggandeng balai konservasi sumber daya alam BKSDA Papua dan komunitas pecinta alam meninjau daerah konservasi burung cendrawasih yang berada di kampung Tablasupa, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu 17 Januari. Area Manager Kom Rel dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua-Maluku Edi Mangun mengatakan pihaknya sudah lima tahun terakhir memberikan bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR berupa uang tunai senilai Rp100 juta kepada BKSDA yang digunakan untuk kegiatan pelestarian satwa endemik agar tidak punah. Kemudian pembangunan homestay wisata minat khusus dan menara pengamatan burung cendrawasih. Kami tertarik karena tadi cendrawasih ini tadi kata Ibu Bicara tadi bahwa bukan sekedar ikon tapi ini adalah jati diri orang Papua. Semakin lama keberadaannya semakin kunah entah dia pergi semakin jauh atau apa tapi kalau bisa kita dekatkan ya alhamdulillah ini bisa berada di sini. Sementara itu penyuluh kehutanan ahli muda BKSDA Papua Chandra Irwanto Lumban Gaul mengajak masyarakat setempat untuk lebih mencintai lagi alam khususnya tumbuhan maupun satwa. Juga tidak melakukan perburuan secara ilegal pada satwa yang dilindungi. Di mana lokasi camping groundnya ini lokasi kita selaku lokasi pondok pengamatan kita ada menara pengamatan dan sebagainya. PT Petramina, Patraniaga yang dalam bentuk proyek sosial responsibilitinya kami juga dapat dukungan juga dari namanya dana bina lingkungan. Jadi cendrawasih tidak boleh dilihat dari segi jumlah Pak. Jadi cendrawasih itu sistemnya adalah perkawinannya adalah poliandai Pak. Jadi si jantan melakukan gerakan tarian untuk menaik si betina. Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK telah menetapkan kampung Tablasupa Distrik Depapre Kabupaten Jayapura menjadi daerah konservasi burung cendrawasih kuning kecil. Untuk mencapai kampung tersebut pengunjung dapat menempuh dengan transportasi darat selama 3 jam perjalanan dari kota Jayapura. Kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki selama 1 jam. Daerah konservasi ini mempunyai 2 spot pantau burung cendrawasih yang berada di hutan konservasi minat khusus di mana setidaknya terdapat 11 spesies burung cendrawasih di lokasi itu. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra Kantor Berita Antara Mewartakan Mewartakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!